Intro Hai kawan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan sama saya lagi Samudin di garis majel tentunya Ini ada sebuah laptop Yang harganya ikut ikutan turun bro Laptop yang kita review sekarang Dari merek HP Yang awalnya laptop ini dibangun di harga 11.299.000 rupiah Tapi sekarang turun menjadi 10.499.000 rupiah Turunnya lumayan bro 800.000 rupiah Sementara tipe dari laptop yang kita review ini Adalah seri HP 14S FQ1036AU Yang dalamannya Menggunakan jeruan berupa AMD Ryzen 7 Yang 5700U series Dengan desainnya sama RAM 8GB Di tier 4 dual channel pastinya Terus juga penyimpanan M2 NVMe Dengan kapasitas besar 512GB Dan sebagai pelengkap Laptop ini juga dikasih Software pawaan berupa Windows 11 original Plus Office 2021 Jadinya kalau udah beli Ini momentumnya pas bro Karena kan sekarang udah momentum liburan sekolah Habis ini pasti masuk tahun ajaran baru Kalau tahun ajaran baru kan pastinya Naik tingkat itu kadang kita butuh perangkat yang baru Atau mungkin buat temen-temen yang kuliah Laptopnya udah pada usur Ini waktunya pas bro Karena semua merek harganya udah pada turun Nggak cuma HP aja Ada di merek Lenovo Ada di merek MSI Acer Asus Del sekalipun Harganya udah padan delosor semua sekarang Terus yang jelas Kalau disini kita ngebahas dari segi performance Ini laptop kan Seperti yang kalian ketahui Dia bukan menggunakan Provisor yang terbaru Kalau kita melihat sudut pandang Dari provisor AMD Karena seri AMD juga mengeluarkan Variant 6000 series Nah disini mungkin Ada yang tanya-tanya Kayak gini Apakah worth it Kalau sekarang itu Kita beli laptop Yang masih menggunakan Provisor lama Seperti varian 5000 series Seperti ini Nah ini tolak kuliah banyak bro Tapi menurut saya Masih sangat worth it sekali Yang pertama Kalau dilihat dari budget Harga varian provisor Yang menggunakan 6000 series Ini masih sangat tinggi sekali Dan rata-rata Masih segmen laptop gaming Sementara Untuk laptop konsumer Seperti ini Masih sangat jarang Dan bahkan belum ada di pasaran Setahu saya Terus juga laptop Dengan menggunakan Varian provisor 6000 series Juga disandingkan Sama RAM DDR5 Yang tentunya Juga harganya Masih tinggi Nah kalau kalian beli Varian 5000 Ini masih sangat worth it Dengan kemampuan performance Yang bisa kalian tingkatkan Untuk berbagai Kebutuhan nge-game kalian Contohnya Pas laptop ini Kita benchmark Menggunakan kayak Point Blank Terus kita gunakan Untuk Valorant Dan juga kita gunakan Untuk istilahnya apa ya Benchmark dan lain-lain Ini juga masih sangat enak Dan worth it sekali Nah disini Kalau pertanyaan kayak gitu Jawabannya Tergantung situasi Dan kondisi keuangan kalian Tapi kalau menurut saya Seri 5000 ini Masih sangat menguntungkan Di era tahun 2022 Kayak gini bro Nah mungkin ada kasus kayak gini Ini laptopnya dibantul Di harga 10 juta Terus menggunakan Provisor yang udah Cukup tinggi menurut saya Paya Resen 7 RAM 8GB dual channel Tapi kalau kebutuhannya Untuk software sifil Gimana mas Atau kebutuhan untuk render video Apakah ini laptop mampu Nah jawabannya sangat mampu Sekali bro Tapi saran saya Ini laptop RAM nya kalian upgrade Menjadi 16GB Baru bener-bener keluar Performa yang terbaik Dari variant Ryzen 5700U series Kalian gak butuh laptop game Yang berat-berat Cukup pakai laptop setipis ini Akan udah sangat nyaman Sekali bro Kalau RAM nya di upgrade Tapi kalau kebutuhan kalian Untuk kebutuhan biasa Sehari-hari Ngerjain tugas Browsing Ataupun gaming Yang kayak Valorant Ya rasanya gak usah Kalian apir jadi 16GB Biar gak nambah budget Terus yang jelas produk ini Kalau kita lihat Dari segi model Ini kita kayak nostalgia Dari tahun ke tahun Karena untuk fan HP 14S Belum ada perubahan model Yang cukup signifikan Tapi hardware nya ini Cukup menarik untuk dibahas Contohnya layar Jadi kalau kita bahas Disini layarnya ini laptop Cukup nyaman digunakan Karena dia menggunakan Ukuran 14 inch Basel nya tipis Di semua sisi Resolusi full HD Serta panel IPS Sehingga kalau kita gunakan Di berbagai kebutuhan Entah entertainment Kayak nonton film Ataupun kerja Ini masih tak nyaman banget Di mata bro Tapi sebagai catatan kawan Untuk layarnya Di laptop ini dia glossy Sehingga tampilannya Akan lux mewahnya keluar Memang kalau glossy kayak gini Gak enaknya tuh Kalau kita gunakan di luar Akan sedikit memantulkan cahaya Terutama pas kita Di luar ruangan Kayak ada berhadapan langsung Sama di sinar matahari Cuman kalau kita gunakan Di dalam ruangan Ini akan benar-benar clear banget Untuk layar yang ada di HP ini Terus sebagai ciri khas HP 14S Para produk ini Keyboardnya selalu dikasih Backlight Dan tombol powernya terpisah Ini loh Saling mungkin produk HP 14S Dan yang jelas produk ini Kalau kita lihat Dari kebutuhan sehari-hari Ini juga udah dilengkapi Dengan IO port yang cukup lengkap Serta konektivitas Wifi dan bluetooth Yang akan sangat menunjang Kebutuhan kalian Dan yang jelas produk ini Juga kita tes bro Untuk daya tahan baterainya Ini laptop kan dia Pake RSI 5000 series Dan kalau kita guakan Untuk dipancer Saya rasa baterainya Masih termasuk awet sekali Kalau dibandingkan Varian 4000 series Jadi pas kita pancer Ini laptop mampu bertahan Di angka 7 hingga 8 jam Karena ini laptop Baterainya udah lumayan gede Memang gak gede banget Cuman 41Wh Tapi dia cukup Mampu bertahan Sangat lama sekali Jadi kalau kita simpulkan Kita akan kembali lagi Ke pernyataan awal Bahwa laptop-laptop ini Harganya udah pada turun semua Terutama kalau kita berbicara Di range harga 10 jutaan Apakah Farid HP 14S Ini worth it untuk dibeli Pertanyaan kayak gitu Jawabannya kembali lagi Sama teman-teman Kalau menurut saya worth it bro Karena produk ini Memiliki keunggulan Bahwa RAM nya dual channel Plus kalau kalian gunakan Ini laptop juga ditunjang Oleh hardware-hardware yang cukup bagus Panel IPS di layar Keyboard backlight Dan juga konektivitas yang cukup lengkap Plus Para produk ini juga dikasih Jaminan garansi Selama 2 tahun resmi Dan service center nya Dia udah tersebar luas Di seluruh Indonesia Jadi after sales nya Akan benar-benar terjaga Jadi mungkin itu aja Sibur informasinya Semoga bisa bermanfaat kalian semua Untuk Farid HP 14S Yang menggunakan Ryzen 7 ini Yang harganya udah pada turun Sampai jumpa di lain kesempatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam josh Oke Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax